Guys, kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan sejarah Perang Dunia Kedua yang berlangsung antara tahun 1939 hingga 1945. Perang yang melibatkan banyak kekuatan besar dari negara-negara di dunia ini terbagi dalam dua blok, yaitu blok sekutu dan blok poros. Pada akhirnya perang ini dinyatakan usai setelah kekuatan blok poros yang terdiri dari Italia, Jepang dan Jerman melemah. Selama masa perang, Jerman yang berada di blok poros menggunakan mesin enigma untuk memberikan pesan rahasia agar tak dikenali musuh. Perang yang telah usai lebih dari 75 tahun itu masih meninggalkan bukti-bukti sejarah yang masih dicari hingga kini. Baru-baru ini, sebuah mesin enigma ditemukan oleh sekelompok penyelam dari World Wide Fund atau WWF di dasar Teluk Gelting, Jerman Utara. Para penyelam menemukan benda bersejarah tersebut ketika sedang membersihkan laut dari jaring atau menjala ikan. Awalnya, para penyelam berpikir bahwa benda bersejarah itu adalah mesin tik, tetapi akhirnya menyadari bahwa benda tersebut adalah mesin enigma. Perangkat ini terdiri dari keyboard dan serangkaian rotor yang akan membuat pengkodean. Selain itu, seorang arkeolog bawah laut yang ikut menyelam di Laut Baltik bernama Florian Huber menjelaskan bahwa mesin enigma itu memiliki tiga rotor. Kemungkinan kuat, mesin ini berada dalam kapal Jerman ketika hari-hari terakhir perang. Mesin enigma sendiri terdiri dari beberapa rotor. Biasanya mesin enigma empat rotor akan dioperasikan oleh para tentara Jerman melalui kapal selam mereka yang disebut U-Boot. Sedangkan mesin enigma tiga rotor digunakan pada kapal perang, guys. Penemuan mesin enigma merupakan sesuatu yang luar biasa di dunia arkeologi bawah laut karena termasuk barang lengkah. Selanjutnya, mesin ini akan dibawa ke musayum arkeologi di negara bagian Schleswig-Holstein, Jerman untuk dilakukan perawatan karena mengalami proses desalinasi setelah 75 tahun di dasar Laut Baltik. Selain mesin enigma, dalam peperangan tentu halumrah setiap prajurit atau kelompoknya menyimpan benda-benda berharga untuk kebutuhan perang dalam sebuah box khusus, ya guys. Box-box itu berisi kebutuhan sehari-hari agar dapat bertahan dalam medan pertempuran. Salah satu penemuan box yang berisi peralatan perang ditemukan oleh arkeologi daerah pedesaan Nevsky, Paya Tachok, Rusia. Meski berada di Rusia, tetapi kotak yang menyimpan benda bersejarah Perang Dunia Kedua itu berisi perlengkapan tentara Nazi Jerman yang terkubur di dalam lumpur tebal. Hmm, berat juga ya kelihatannya. Ketika dibuka, kebanyakan barang-barang di dalam box itu masih dalam kondisi baik. Meski telah berusia 70 tahun lamanya, para arkeolog ini menemukan mata uang Jerman Reichsmart yang digunakan pada tahun 1924 hingga 1948. Mereka juga menemukan kartu nama yang mungkin saja adalah pemilik dari box tersebut, guys. Selain uang dan kartu nama, pakaian, sepatu, baju perang, serta kliping koran masih tersimpan utuh seperti nggak disentuh sama sekali, nggak ketinggalan dua kotak cerutu yang masih tersegel plastik, dan sejumlah wine yang juga dalam keadaan baik. Benda-benda yang berharga dalam kotak tersebut sepertinya bisa menjadi petunjuk siapa pemilik box ini sesungguhnya. Hmm, ada yang bisa memecahkan teka-teki siapa pemilik box ini? Guys, usai kekalahan Jerman kepada sekutu, banyak tentara Jerman yang kabur keluar dari negara mereka, salah satunya menuju negara Argentina. Nggak heran kalau beberapa peninggalan sejarah Nazi ditemukan di negara Tenggo ini, guys. Penemuan barang-barang peninggalan Nazi didapatkan setelah pihak otoritas Argentina menyita benda tersebut dari kolektor pribadi negaranya. Artefak itu pun akhirnya disimpan dalam Museum Holocaust di Buenos Aires. Saat ini museum tersebut telah memiliki 75 benda bersejarah peninggalan Nazi. Negara Argentina memang dikenal sebagai negara yang ringan tangan terhadap para imigran yang masuk ke negaranya, termasuk para pengungsi Jerman yang mencapai 240 ribu orang di sana. Nah, guys, itulah informasi yang dapat TSP bagikan tentang penemuan benda bersejarah bekas partai Nazi. Hmm, kira-kira benda bersejarah apa lagi ya yang kalian tahu? Komen di bawah ya, guys. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa, and have a nice day!